Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wideh Islami Hartati dari Psikologi Universitas Islam Riau Saya disini ingin menyampaikan presentasi mata kuliah pengantar psikologi dengan judul Psikologi Kesehatan Konsep dasar Psikologi Kesehatan Psikologi Kesehatan merupakan cabang psikologi yang mempelajari pengaruh kondisi psikologi terhadap kesehatan seseorang Mengapa seseorang menjadi sakit dan bagaimana respon seseorang apabila dalam kondisi sakit Lahirnya psikologi kesehatan ini dilatar belakangi oleh kemunculan penyakit kronis yang berkaitan dengan gaya hidup Peran pengembangan perawatan kesehatan melibatkan bidang ekonomi Realita adanya kontribusi faktor psikologis dan sosial pada kesehatan dan kondisi sakit Pentingnya menunjukkan intervensi psikologis untuk memperbaiki kesehatan masyarakat Adanya kontribusi metodologis dari penelitian Konsep dasar psikologi dan perilaku Sebagai suatu ilmu pengetahuan, psikologi dituntut memiliki objek material dan objek formal Objek material adalah sesuatu yang dipelajari, dibahas, dan diselidiki Sedangkan objek formal adalah cara memandang yang dilakukan oleh sebuah ilmu untuk memahami objek material Dalam hal ini, objek material dari psikologi adalah manusia dan objek formalnya tingkah laku manusia Informasi yang diperlukan oleh ilmu pengetahuan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut 1. Objektif, artinya dapat memberikan data atau informasi yang benar sesuai dengan keadaan objek yang sesungguhnya 2. Adequat, artinya memadai sesuai dengan masalah dan tujuan 3. Reliable, artinya dapat dipercepat untuk memberikan informasi yang tepat 4. Valid, artinya sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan 5. Sistematis, artinya memberikan informasi yang tersusun dengan baik sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan 6. Akurat, artinya memberikan data dengan teliti Konsep dasar perilaku Perilaku manusia sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya Perilaku itu sendiri adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya Perbedaan perilaku manusia itu disebutkan karena kemampuan, kebutuhan, dan cara berpikir Pendekatan yang sering dipergunakan untuk memahami perilaku manusia adalah pendekatan kognitif, reinforcements, dan psikonalitis Pengertian psikologi kaitannya dengan kesehatan Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya Perdasarkan tujuannya, psikologi dibedakan atas 1. Psikologi teoritis Psikologi yang dipelajari dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu 2. Psikologi praktis Psikologi dengan tujuan untuk kebutuhan praktis khususnya problem solving Bidang-bidang dalam psikologi khusus antara lain Psikologi konseling dan klinis Psikologi eksperimen Pihak viral neuroscience dan komparatif psikologi Psikologi perkembangan Psikologi sosial Psikologi kepribadian Psikologi kesehatan Psikologi sekolah dan pendidikan Psikologi industri dan organisasi Psikologi lingkungan Dan psikologi lintas budaya Pilihan dari psikologi kesehatan adalah 1. Mengevaluasi tingkah laku dalam etiologi penyakit 2. Memprediksi tingkah laku tidak sehat 3. Memahami peran psikologi dalam experience of illness 4. Mengevaluasi peran psikologi dalam treatment 5. Selain itu, teori-teori psikologi juga dapat dimerfaatkan dalam mempromosikan tingkah laku sehat dan cegah sakit munculnya penyakit dalam skala individu maupun yang skala lebih luas Perilaku yang berkaitan dengan kesehatan meliputi kebiasaan yang merugikan kesehatan disebut health impairing habits yang juga disebut behavioral pathogens seperti merokok, memakan makanan berlemah, atau tingkah laku yang menunjang kesehatan Perkembangan ilmu psikologi Sebelum psikologi menjadi ilmu pengetahuan yang mandiri, induk dari psikologi adalah filsafat sebagaimana ilmu-ilmu yang lain A. Psikologi lama Psikologi adalah psikologi unsur, yaitu mendasarkan pandangan pada elemen dan unsur-unsur yang berdiri sendiri dan diselidiki sendiri-sendiri B. Dalam peninjauannya, mencari hukum sebab akibat hukum kasual dan bersifat mekanis Psikologi modern A. Mendasarkan peninjauan pada psikologi totalitas, yaitu berpangkal pada keseluruhan psikopis B. Dalam meninjau kehidupan kejiwaan, melihat hubungan kejiwaan sebagai bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai tujuan tertentu Teori-teori perlaku dalam psikologi kesehatan Teori asosiasi menurut Edward Lee Thorndick Menurut Thorndick, belajar adalah proses interaksi antar stimulus dan respon Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan Teori Empirsmi Teori ini menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor yang sangat menentukan perilaku manusia Teori Nativismi Lingkungan tidak memiliki peran sama sekali dalam menentukan perilaku manusia Karena setiap individu telah membawa bakat sejak lahir dan faktor bawaan itulah yang merwarnai kehidupan Teori Konvergensi atau Rasionalisme Teori ini menggabungkan antara teori nativisme dan empirisme Di mana perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor bawaan maupun faktor lingkungan Sesuai dengan tingkat kematangan dari tugas pergembangan masing-masing individu Dissonance Theory Teori ini menyatakan bahwa consonance atau kesimbangan psikologis akan terjadi setelah melalui kognitif diskonen atau ketidaksimbangan psikologis Teori fungsi Perlaku ini memiliki fungsi instrumental artinya dapat berfungsi dan memberikan pelayan terhadap kebutuhan Sekian presentasi dari saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh